. Seorang siswi berseragam warna putih abu menjadi korban tabrak motor di Jalan Raya Nasional 3, tepatnya di Jalan Citarik, Kampung Cibarengkok, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sekitar pukul 12.30, Rabu, 31 Mei 2023, menurut salah seorang warga, Ujang, 20, saat itu seorang pelajar perempuan hendak menyeberang di Jalan Raya Nasional, tiba-tiba datang pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi menabrak korban hingga terpental belasan meter. Kecelakaan itu terekam kamera CCTV di salah satu bangunan yang ada di pinggir Jalan Raya. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat pelajar perempuan yang belum diketahui identitasnya itu ditabrak pengendara sepeda motor metik. Ujang mengatakan, korban dibantu warga dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu. Akibat kejadian itu korban meringis kesakitan dan tidak dapat bicara, hingga berita ini terbit. Tribun Jabar.id belum mendapatkan keterangan dari kepolisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!